Baik, selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sudayu Group. Tentunya dengan tema terapkan pola hidup sehat dan cegah osteoporosis sejak dini. Seci Hospital yang merupakan salah satu rumah sakit di kawasan Pantai Indah Kapuk, tepat tahun lalu, 1 Oktober 2021, beroperasi dan sampai saat ini selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik berdasarkan prinsip menghargai jiwa dan mengutamakan kehidupan. Saat ini osteoporosis atau penyakit tulang keropos masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Berdasarkan data WHO dan juga International Osteoporosis Federation, IOS, penderita osteoporosis di dunia lebih dari 200 juta orang dan sekitar 50 persen kejadian kepatah tulang disebabkan oleh osteoporosis yang dapat memicu terjadinya kecacatan seumur hidup hingga kematian. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang osteoporosis, perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, saya adalah Efdina Setiawan, Corporate Marketing and Promotion Director Agung Sudayu Group yang pada hari ini akan menjadi host pada webinar ini dan tentunya saat ini telah hadir bersama kita adalah sumber yang sangat luar biasa yang nanti akan menjelaskan segala permasalahan ataupun detail tentang osteoporosis dan juga nanti Bapak-Ibu bisa bertanya di sini. Selamat siang, Dr. Ivan Marteida, spesialis ortopedi and traumatologi konsultan hip and knee. Tadi saya, maaf dokter, tadi saya udah tanya dulu dari awal lengkapnya apa. Memang panjang sekali ya, walaupun Dr. Ivan mengizinkan cukup disebut sampai dokter spesialis ortopedi. Tapi ya, tadi saya cuma menyebutkan, mudah-mudahan tidak terlalu fatal salahnya. Selamat siang, Dr. Ivan. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya sudah berkenan hadir di sini bersama-sama kami ya, dokter. Ya, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang dengan pakarnya, mungkin Bapak-Ibu kita semua mari kita saksikan video yang satu ini terlebih dahulu. Silahkan. Selamat datang di Seci Hospital. Berada di wilayah strategis Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Seci Hospital hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk Anda. Seci Hospital dirancang dengan konsep ramah lingkungan dan tahan gempa. Memiliki 23 lantai dan dilengkapi dengan ruangan yang didesain untuk kenyamanan pasien. Seci Hospital mengusung lima layanan unggulan. Di antaranya, transplantasi sum-sum tulang, pengobatan bedah syaraf, perawatan ibu dan anak, penanganan kanker, dan perawatan paliatif. Seci Hospital menyediakan layanan 24 jam pada instalasi gawat darurat, dengan fasilitas ambulansi yang lengkap dan ruang penanganan terpadu, dan dilengkapi pula dengan ruang CT scan serta X-ray yang komprehensif. Pada pelayanan rawat jalan, Seci Hospital menerapkan layanan one-stop service, yakni layanan terpadu di mana setiap pasien dapat melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengambilan sampel dan obat, serta pembayaran dalam satu tempat. Pada kluster medical check-up, kami menyediakan pelayanan menyeluruh dan dilengkapi dengan pemeriksaan oleh dokter umum dan dokter spesialis. Seci Hospital memiliki pelayanan rawat inap dengan fasilitas 576 bed, yaitu 520 bed di gedung utama dan 56 bed di gedung pandemi. Seci Hospital menyediakan alat medis berteknologi tinggi, yaitu MRI 3 Tesla. Pertama di Indonesia, yang memiliki teknologi total digital imaging dengan 128 RF channels, dapat memeriksa bagian organ yang diinginkan dengan gambaran lebih baik dan cepat, tanpa melakukan perubahan posisi pemeriksaan. CT scan 512 slices, LINEG Versa HD, 3D mamografi, Eurodinami, Robotik Fisioterapi, yaitu solusi terapi dengan bantuan robot, untuk meningkatkan kekuatan otot dan jangkauan gerak sendi, guna memperbesar jaminan kesembuhan dan keberhasilan fisioterapi pada pasien. Ruang Operasi Hybrid, pertama di Indonesia, yang dilengkapi dengan CT scan, video conference, dan artis Peno, serta didesain dengan standar sterilitas internasional, yang menghasilkan aliran udara steril secara terus-menerus, sehingga area terbebas dari virus, bakteri, dan jamur. Suci Hospital juga menggunakan rekam medis elektronik, di mana seluruh fasilitas dan peralatan rumah sakit, terintegrasi dalam sistem terpadu, sehingga dapat mempercepat layanan tim medis dalam mengambil keputusan, mempertahankan keamanan data pasien, meningkatkan akurasi, dan mengurangi resiko kesalahan. Seci Hospital menyediakan beberapa fasilitas umum lainnya, seperti danau dan taman, sebagai sarana penghijauan di area Seci Hospital, yang bertujuan untuk membantu mempercepat proses kesembuhan, dan memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga. Dilengkapi pula dengan Cingsebuk NKV, dan beberapa tenan ternama lainnya. Di masa pandemi, Seci Hospital melayani pasien COVID-19 di gedung yang dirancang terpisah dengan gedung utama rumah sakit. Ruang pandemi dilengkapi dengan CT Scan, dan monitoring tekanan udara negatif untuk kepentingan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Udara yang keluar dari ruangan bertekanan negatif akan disaring dan melewati proses sterilisasi UVC dan HEPA filter. Seci Hospital membuka layanan drive-thru untuk pemeriksaan swab antigen, PCR, dan antibody yang telah terintegrasi dengan sistem pemerintah. Penyediaan fasilitas medis berteknologi tinggi ini juga didukung dengan pelayanan humanis, dari para tenaga medis maupun non-medis, serta relawan pemerhati rumah sakit dalam membantu memberikan pelayanan kepada pasien dengan berlandaskan cinta kasih. Selamat merayakan satu tahun beroperasinya cuci hospital Dr. Ivan, Dr. Kelvin, dan teman-teman dari cuci hospital. semoga selalu semakin lancar dalam membantu sesama ya dokter. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Kita akan mulai nih pembahasan mengenai osteoporosis. Jadi pertanyaan pertama ke Dr. Ivan, apa itu osteoporosis dan resiko apa yang dapat terjadi jika terkena osteoporosis? Mungkin Dr. Ivan bisa menjelaskan di sini. Silahkan dokter. Ya, boleh. Sambil saya bantu dengan screen sharing sedikit, ada biar ada gambarnya. Oke, jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah perbedaan pengaruh usia pada tulang dan sendi, karena ini banyak sekali pasien yang tertukar. Pada tulang itu kita terjadi kropos yang dinamakan osteoporosis dan pada sendi sering terjadi yang namanya pengapuran yang dinamakan osteoartritis. Dua kondisinya sangat berbeda, tapi untuk saat ini fokus kami, fokus kita saat ini adalah di osteoporosis. Sebenarnya apakah itu osteoporosis? Yaitu adalah penyakit sistematik tulang yang ditandai dengan penurunan masa tulang dan perubahan mikrokasi tektor jaringan tulang sehingga menyebabkan tulang tersebut rapuh dan atap. Kalau kita lihat dari gambar presentasi di atas, dibandingkan tiga tulang yang sehat. Itu rongganya padat, sedangkan pada tulang dengan osteoporosis terlihat seperti berongga-rongga bolong seperti itu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya, dokter. Hal apa yang menjadi penyebab terjadinya osteoporosis ini? Oke, hal yang menjadi penyebab biasanya osteoporosis ini dipengaruhi oleh risk factor. Dia disebabkan oleh banyak faktor, yaitu faktor yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Apa saja faktor yang tidak dapat diubah. Contoh, seperti perempuan dan laki-laki. Pada perempuan, kasus osteoporosis, 5 kali lebih banyak dibanding laki-laki. Usia, pada usia di atas 35 tahun mungkin ada sedikit. Terjadi perubahan tulang, dan pada menopaus juga hilangnya hormon estrogen menyebabkan tulang menjadi lebih rapuh. Sedangkan pengaruh genetik, yaitu ras kulit putih dan asia lebih banyak daripada ras kulit hitam. Faktor resiko berikutnya yang dapat terjadi menyebabkan osteoporosis adalah pasien-pasien yang kurang olahraga. Kenapa? Karena olahraga membantu memicu pembentukan tulang yang kuat. Obat-obatan jangka panjang, terutama steroid, heparin, anti-kejang. Diet yang rendah kalsium, kurangnya vitamin D, dan termasuk alkohol dan rokok. Sehingga kalau ditanyakan penyebab pastinya, apa yang menyebabkan osteoporosis? Kita tidak bisa langsung spesifik bilang, hanya satu. Ini adalah kondisi yang disebabkan oleh multifaktorial. Itu Ibu. Baik, jadi kita sudah mendengar tadi Bapak Ibu sekalian, kalau penyebab osteoporosis itu banyak sekali. Dan ini tidak laki, tidak perempuan, itu tetap harus berhati-hati ya dokter ya. Karena walaupun komposisinya selama ini kebanyakan wanita gitu, tapi ya apapun gendernya tetap harus waspada lah ya dokter ya. Iya, kita harus perhatikan semua ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dokter, bagaimana caranya menghindari atau mencegah dari resiko osteoporosis ini? Oke, tadi yang seperti sudah disampaikan bahwa osteoporosis ini cenderung dipengaruhi oleh banyak faktor yang lain juga. Jika kita masih muda, ada baiknya untuk rajin olahraga, untuk menguatkan tulang-tulangnya. Termasuk juga rajin untuk memiliki kalsium diet tinggi, untuk memiliki vitamin D di kondisi tinggi juga, dan menghindari obat-obat yang berhubungan dengan mengurangi penyerapan kalsium dalam tulang. Apakah ini bisa dicegar 100%? Tidak, karena ini adalah penyakit yang sesuai dari usia. Jadi kita hanya bisa menunda terjadinya osteoporosis. Akhirnya itu Ibu. Baik, jadi kalau di sini ada yang masih merokok, masih suka alkohol, kurang olahraga, nah itu boleh lebih berhati-hati daripada yang tidak lakukan itu. Kemudian dokter, pertanyaan berikutnya, bagaimana mendeteksi atau mengetahui jika terkena osteoporosis? Oke, osteoporosis juga sering dikenal dengan yang dinamakan adalah The Silent Disease. Kenapa? Karena osteoporosis itu sendiri tidak ada gejala, sampai terjadi patah tulang. Patah tulang ini terutama terjadi di tiga tulang yang paling ring, yaitu tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang panggul. Seperti kita lihat di grafik yang didistribusikan oleh International Osteoporosis Foundation. Kadaan berikutnya yang dapat kita lihat adalah gejala-gejala umum seperti penurunan tinggi berat badan. Seperti bungkuknya pada tulang belakang, atau kita namakan 2-ager sum, gangguan keseimbangan tubuh dan gangguan neurologis sangat tidak spesifik. Kenapa terjadinya bungkuk pada tulang belakang? Pertanyaan berikutnya adalah karena tulang tersebut sering terjadi patah, yang terjadi pelakan-lakan, disebabkan oleh tulang impropos. Bagaimana cara kita mendeteksi osteoporosis? Osteoporosis berdasarkan WHO dideteksi dengan menggunakan alat yang dinamakan bone mineral densitometri. Apakah itu BMD? BMD adalah sejenis pemeriksa X-ray yang kita lakukan untuk ketiga tulang yang paling sering patah tadi, yaitu tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang panggul. Dengan hasil BMD, kita bisa melihat apakah skor tulang tersebut sudah termasuk osteoporosis atau belum. Begitu, Ibu. Oke, saya pernah lakukan ini, dokter. Waktu itu mungkin usianya masih lebih muda, jadi osteopenia pun tidak. Mudah-mudahan masih tetap baik. Mudah-mudahan jangan, Ibu. Tapi selesai webinar ini, saya mau cari dokter, saya mau cek lagi. Ya, boleh. Ya, baik, dokter. Kita lanjutkan lagi nih, dok. Jadi, bagaimanakah menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah osteoporosis? Dan hal apa saja yang dilarang agar kita tidak mengalami osteoporosis? Mungkin dokter bisa jelaskan lagi. Oke, tadi saya sarankan dulu siapa saja yang memerlukan pemeriksaan BMD, terutama semua wanita di atas usia 65 tahun. Wanita pasca menopos dengan faktor risiko, wanita pasca menopos dengan duai patah tulang, serta laki-laki yang di atas usia 70 tahun. Sekarang tujuan pengobatan osteoporosis adalah meningkatkan atau menurangi kemungkinan terjadi patah tulang, memperlambat proses tulang kropos, dan meningkatkan masa tulang. Bagaimana cara tetap laksana untuk mengobati ataupun mencegah? Yaitu kita bisa mulai dari diet yang seimbang. Tulang itu paling penting adalah kalsium, karena sebagai unsur utama penyusun tulang. Kurangnya kalsium menyebabkan tubuh akan mengambil kalsium dalam tulang sehingga menjadi kropos. Kami menyarankan untuk laki-laki dewasa di bawah 65 tahun 1000 mg kalsium per hari, sampai perempuan dewasa setelah menopos 1500 mg kalsium per hari. Keterlaksanaan yang berikutnya yang dapat dilakukan selain dari makan diet tinggi kalsium adalah dengan vitamin D. Kenapa? Karena vitamin D adalah yang membantu penyerapan kalsium dalam sistem pencernaan. Biasanya terdapat sedikit pada makanan, lebih sering pada sinar matahari. Kita menyarankan untuk berjemur paling tidak 10-15 menit dalam satu hari. Target vitamin D yang disarankan dari sisi kedokteran adalah sekitar 30-100 nanogram per mililiter. Biasanya yaitu perubahan gaya hidup, baik itu mengurangi rokok, mengurangi alkohol, dan olahraga yang baik untuk menguatkan tulang. Kira-kira gitu, I actually. Nah, itu menarik sekali ya. Jadi, berjemur matahari pun itu sangat membantu ya dokter ya. Membantu sekali, karena kita memerlukan vitamin D yang didapatkan dari matahari. Ya, itu gratis kan dokter. Ya, itu gratis, betul. Itu gratis. Kemudian juga dari telur, itu juga bisa membantu ya dokter ya. Membantu, tapi sedikit. Jadi, utamanya sumber utama dari vitamin D sendiri adalah dari sinar matahari. Nah, berarti penting banget ya dokter ya untuk selalu menyiapkan waktu untuk berjemur setiap harinya. Ya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita membahas tentang pengobatan osteoporosis. Nah, jika diketahui atau didiagnosa, ternyata mengalami osteoporosis. Langkah apa nih dokter yang harus dilakukan? Oke, kalau tadi kita bicara dengan tata laksana non-farmakologis atau bukan obat, saat ini kita bicara dengan tata laksana dengan pengobatan. Biasanya dengan osteoporosis dengan resiko patak atau dengan ubat patak, pasien itu merasakan nyeri. Jadi, obat-obatan pertama yang kami berikan adalah hati sakit dan obat untuk relaksasi otot. Nah, obat berikutnya yang penting untuk osteoporosis itu sendiri adalah obat untuk mencegah aktivitasnya osteoporosis, nanosel yang dibuat untuk itu kropos. Bisa dalam bentuk difosfonat, denosumab, ataupun kastitonin. Pada zaman dahulu mungkin pernah dikenal atas nama hormone replacement therapy. Namun saat ini kami sudah cenderung tidak menggunakan itu sendiri karena resiko meningkatnya resiko jadi kanker payudara ataupun kanker endometrium. Jadi, obat-obatan tersebut biasanya diberikan melalui IV. Masih ada lagi nih dokter pertanyaannya adakah hal lain yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengobatan osteoporosis ini? Pasien-pasien dengan osteoporosis adalah pasien yang mempunyai resiko sangat tinggi untuk terjadinya jatuh. Karena tulang tersebut sudah menjadi kropos mungkin pada orang yang dengan tulang baik jatuh tidak apa-apa tetapi dengan vaksin-vaksin osteoporosis jatuh tanya ringan sedikit gampang terjadi patah. Tata laksana patah pada pasien osteoporosis sebenarnya sama sama pasien yang sehat namun resikonya yang meningkat. Jadi, pencegahan yang paling baik untuk kami sarankan saat ini adalah pencegahan pasien itu dari jatuh seperti gunakan sepatu dengan tak rendah dengan sol karet penerangan yang cukup gunakan handrail untuk naik dan turun tangga kehatikan permukaan langkai sebelum berjalan. dan gunakan alas yang tidak izin basically untuk mencegah terjadinya jatuh pada pasien-pasien tersebut. Oke, jadi banyak sekali ya hal-hal kecil yang ternyata bisa mensupport untuk mencegah terjadinya osteoporosis tadi ya dokter ya. Ya, memang kami dari Agung Sedayu juga kebetulan kita akan punya satu kluster yang memprioritaskan untuk lansia. Nah, itu salah satunya kita juga menyiapkan handrail stainless steel di kamar mandi. Jadi, ya, karena memang lansia itu rentan sekali untuk jatuh dan begitu sudah jatuh itu sudah susah ya dokter mau batinnya ya. Ya, resiko patah. Mungkin untuk kita yang lebih muda dalam usia 30-40 tahun pada saat jatuh tidak apa-apa. Tapi dengan pasien seperti usia 60-70 tahun dengan osteoporosis resikonya patah. Sehingga untuk yang lebih muda kita tidak perlu operasi untuk yang lebih tua resiko pasiennya lebih tinggi. Baik. Baik, kita cegah belum terjadi osteoporosis darah. Nah, dokter mungkin dari rumah sakit hospital ini mungkin ada satu program atau ada satu hal menarik yang bisa di-share ke kami semua tentunya terkait dengan masalah osteoporosis ini. Oke. Oke, selamat menikmati. Boleh beri semoga berada bapak dan jatuh ikut sekalian semuanya. Dan juga saya perkenalkan diri nama saya Dr. Kelvin sebagian dari sejati hospital. Nah, ini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai paket-paket yang ada di sejati hospital. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan dari Dr. Ivan yang mengenai osteoporosis. Nah, di sini di sejati hospital juga ada paket yang bisa bapak dan ibu untuk screening osteoporosis yaitu dengan pemeriksaan BND yang tadi bapak dan ibu sudah dengarkan. Nah, di paket ini sudah termasuk dari pemeriksaan BND yang sudah komplit di spine hip dan core arm dan juga pemeriksaan vitamin D daripada darah. Dan juga sekalian ada konsultasi dokter spesialis ortopedi. Nah, itu nanti bapak dan ibu bisa sekalian konsultasi langsung dengan kontrol spesialis ortopedi dari dokteran Lepotipa. Nah, itu juga akan dibacakan dari hasil BND dan tata lakanannya lebih lanjutnya seperti apa. Jadi bisa sekalian nih waktunya promonya cukup terbatas jadi mumpung masih promo silakan bapak dan ibu bisa datang beropat di The Cia Hospital. Nanti jika ingin meriksa akan diri untuk paket BND Inlass Lepotesis bisa langsung hubungi call center The Cia Hospital bisa lewat WA atau langsung lewat dari Instagram ada WA ada call center nanti bisa booking untuk paket ini di sana. Oke, berikutnya. Berikutnya juga kebetulan tadi kan Bu Eppoli sudah mention sedikit ya The Cia Hospital sudah memperken anniversary satu tahun sudah melayani sejak pertama kali dibukanya dari General Hospital kita juga memberikan promo khusus yaitu MCU first anniversary yang sudah cukup berjalan dari awal Oktober ya sampai akhir Oktober ini nanti bapak dan ibu bisa memeriksa adili MCU dengan biaya yang cukup terjangkau ya jadi ini promonya terbatas dari dokter umum dari darah rutin lemak fungsi hati fungsi ginjal screening diabetes sudah ada gula darah dan harganya 1C juga EKG untuk periksa jantung asal murat dan periksa urin nah ini cukup lengkap dan harganya cukup terjangkau nah humpung masih promo bapak dan ibu bisa ambil juga promo ini seperti tadi didaftarkan di WA atau di call center kami Oke, berikutnya nah ini kita juga lagi ada angkaian promo juga dari sejah hospital untuk anniversary kami nah ada promo vaksin pneumonia dimana kita bisa vaksin penemopax 23 dan sustantin dokter umum dengan harga Rp. 650.000 nah ini cukup penting juga untuk orang-orang yang sudah umus di atas 50 tahun jadi ini bisa suntik satu kali nah ini bisa untuk melindungi bapak dan ibu sekalian dari penyakit pneumonia nah ini yang terakhir juga ada promo kita dari rangkaian anniversary juga mungkin untuk ibu-ibu yang suka treatment kita juga setiap hospital pun juga sudah ada treatment laser dan di api nah bisa ambil untuk paket yang untuk laser spektoskar atau untuk paket yang herigrow package untuk menembuhkan rambut nah itu juga bisa konsultasi dan lakukan tindakan treatment di hospital tinggal hubungi saja call center kami dan WRA di hospital habis itu untuk mendaksarkan kalau bisa lebih lanjut oke mungkin rangkaian promonya cukup banyak ya bapak dan ini bisa pilih waktunya cukup terbatas silahkan datang dan berobat ke hospital nanti lihat langsung terima kasih terima kasih menarik sekali mungkin bisa dokter share call center-nya di sini atau di diumumkan biar nanti para peserta di sini bisa langsung telpon saya juga ya itu habis ini saya mau cek bond density saya mungkin ada nomernya dokter bisa bisa di share di sini oke saya share sebentar ya ya sepertinya hari ini hari ini kita punya webinar agar terganggu dengan ada kendala barusan dari detik diumumkan whatsapp down kemudian signal kita juga kurang bagus ya tapi mudah-mudahan masih bisa terdengar silahkan dokter untuk share nomernya oke oke jadi ini tinggal di scan aja dokter ya oke ini ada di bagian bawahnya nomernya sudah saya catat ada di call center di 5095 0888 ya dokter ya ya atau whatsappnya 0811 160 195 baik teman-teman yang lain sudah bisa hadir di sini atau masih mengalami gangguan signal sepertinya dokter kelvin masih saya masih terdengar suaranya dokter terdengar ya terdengar ya yang kayaknya teman-teman yang lain belum bisa saya lihat belum bisa hadir saya tidak tahu gangguannya internet dimana ini tapi kita lanjutkan saja jadi mungkin kita masuk saja ke sesi tanya-jawab ada dua ada dua pemenang yang nanti akan dipilih dari sekian pertanyaan yang masuk sekarangnya masih bergemar nanti akan dipilih dua pemenang yang berhadiah voucher untuk meninap di hotel kami di hotel Haris Puri Mansion untuk satu malam untuk dua orang masing-masing jadi ada dua voucher masing-masing untuk dua orang berikut breakfastnya nah saya bacakan saja ini ada pertanyaan dari Kevin di bawah Pak Kevin selamat siang Dr. Ivan saya mau tanya untuk untuk mami saya umur 65 tahun kira-kira olahraga apa yang cocok untuk memperlambat proses osteoporosis silahkan dokter oke olahraga yang paling baik untuk osteoporosis adalah olahraga yang memberikan beban pada tulang secara ringan yaitu seperti jalan pagi juga cukup jalan pagi mengangkat beban ringan saja dengan memberikan tekanan pada tulang sehingga tulang tersebut akan menjadi lebih kuat tapi jangan olahraga yang kompetitif lebih baik sih seperti itu yang jogging jalan pagi low impact activities kita bicaranya oke saya dengar saya dengar dokter kalau sudah usia tertentu juga untuk mengangkat barang-barang terlalu berat juga tidak disarankan ya dokter ya jangan itu tidak disarankan tujuan dari angkat berat pada latihan osteoporosis adalah untuk menstimulasi pembentukan tulang yang baru bukan untuk menguatkan otot pada orang yang lebih muda sehingga beban yang diangkat juga hanya ringan saja sangat kilo cukup oke ya itu itu dialami oleh ibu saya waktu itu cucu pertama putri saya itu dokter bilang kalau sudah lebih dari 3 kilo jangan digendong betul ya setengah kilo saja cukup atau gendongnya sambil sambil duduk ya dokternya sambil duduk boleh digendong-gendong jangan sambil berdiri bentar jangan lama-lama gendongnya ya jadi mungkin buat Pak Kevin Bibawa itu ada ada satu satu saran jadi ibunya jangan angkat yang berat-berat dari dokter juga tadi dikatakan olahraganya yang low impact jangan yang olahraga keras yang membahayakan tulang mungkin dansa juga boleh dansa jalan pagi itu kan santai relax tapi bakunya jangan dipakai tetap bergerak oke pokoknya jangan muay thai ya muay thai itu dilarang ya gak boleh ya dokter ya iya baik terima kasih Pak Kevin Bibawa nanti Maniti akan menghubungi Bapak kemudian kita ke pertanyaan kedua ini pertanyaan dari Ibu Julia Yusuf siang dokter ada kerabat saya yang sudah lansiap melakukan terapi suntik pelumah sendi pada lutut untuk meredakan nyeri pada tulang apakah terapi ini bisa efektif jika disuntikan pada bagian tulang lainnya serta bisa sekaligus mengatasi rasa sakitnya dan apakah di rumah sakit tecipik ini sudah bisa menyediakan terapi suntik pelumah ini monggo dokter oke pertama-tama itu adalah kondisi yang awal sekali tadi saya bilang orang yang sering tertukal itu adalah osteoartritis bukan osteoporosis karena osteoporosis tidak memberikan kejalan nyeri apa-apa yang kita biasa lakukan untuk menyutikan oli ke dalam sendi adalah pasien-pasien dengan osteoartritis atau pengapuran pada sendi paling banyak didapatkan pada sendi lutut kapan kita boleh menyuntikan oli kepada sendi lutut tentu kita mesti lihat dari gradingnya dulu dari mana gradingnya didapatkan dari ronsen nah untuk saat ini saya belum bisa lihat ronsennya untuk dari ibu gimana kapan kita boleh menyuntikan kapan kita tidak perlu suntikan apakah perlu tindakan yang lain itu tergantung dari kondisi pasien tentu adalah itu suatu tindakan yang sering kami lakukan juga di rumah sakit sejap hospital itu sesuatu yang umum semoga jawabannya ini sudah mengenai atau sepertanyaan ibu nanti panitnya akan menghubungi bapak dan ibu yang pertanyaannya tadi telah kami bacakan dokter sudah jawab dok mungkin di luar kita masih punya waktu mungkin di luar osteoporosis tapi masih terkait sekitar sendi atau tulang kami orang awam kita kadang suka bingung ini sendi tulang atau apa gitu nah kalau ada istilah frozen shoulder dokter itu itu kenapa saya teringat karena kan itu juga suka sekali disuntik walaupun mungkin itu steroid atau apa gitu nah ini ini juga apakah sesuatu hal yang membahayakan dokter atau treatmentnya mesti apa oke semua kondisi yang sakit nomor satu kita harus bedakan dulu dari mana sebabnya frozen shoulder adalah diagnosis of exclusion yaitu kita sudah teksan semuanya normal sendinya kaku baru kita bicara frozen shoulder nah yang paling sering terjadi sakit pada bahu adalah probeknya dari otot-otot bahu di sana satu kedua terjadinya pengapuran sendi bahu dua ini kita harus pastikan dulu aman apa tidak begitu dua-duanya aman sendi bakunya masih sakit baru kita bisa dietosis itu dengan frozen shoulder frozen shoulder sendiri adalah kondisi yang kita bicarakan namanya idiopatik sebabnya tidak tahu nah salah satu fungsi dari selentikan steroid pada pasien-pasien dengan frozen shoulder adalah untuk meredahkan radang dalam sendi bakunya diharapkan dengan radang dalam sendi bakunya redah kondisi pasien membaik jadi tidak sakit kembali kira-kira itu tapi memang tetap yang utama harus diagnostisnya dulu dibedakan dulu baik jadi nah kalau zaman dulu kan zaman dulu nih dokter-dokter ahli pun tidak banyak kadang-kadang begitu sakit nyarinya tukang urut nah sekarang jadi mungkin sebaiknya segala macam ketidaknyamanan yang terkait dengan ya entah itu otot atau tulang kita bisa meminta waktu dokter Ivan ya di rumah sakit ceci ya dokter ya oh iya itu kadang kalau dari kami menyarankan yang paling penting adalah diagnosis banyak orang yang takut dokter dan memilih untuk alternatif karena takut apa-apa di operasi sebenarnya tidak dari ortopedi sendiri banyak tindakan yang tidak perlu operasi tapi buat saya buat kami di ilmuwan kedokteran ortopedi diagnosis adalah yang paling penting contoh seperti frozen shoulder sebagian besar pasien dengan frozen shoulder tidak perlu di operasi kapan itu perlu di operasi nanti ada indikasinya setelah selesai kami perses semua jadi jangan takut untuk berobat ke dokter tidak semuanya perlu di operasi untuk alternatif jadi kan mereka langsung ke tata langsana di pijit-pijit atau di apain kalau kami terbalik kita diagnosis dulu dipastikan dulu baru kita tindakannya apa sesuai diagnosisnya jadi baiknya setiap setiap ada keluhan kita konsultasi dulu ya dokter yang baru kita memutuskan tindakannya apa baik terima kasih dokter nah ini ini satu pencerahan lagi jadi kalau ada yang tidak enak jangan langsung cari tukang urut atau cari tukang pijit tapi banyakan dulu ke dokter apa konsultasi dulu yang mengusah dulu apakah ini ini memang perlu dipijit karena di tengah kita juga punya dokter fisioterapi yang cukup pijit-pijit yang secara medikal ada pijitnya dari rumah keteterannya atau memang harus ada tindakan lain itu baiknya memang dikonsultasikan dari awal ya dokter ya baik nah kembali juga tadi yang beberapa beberapa paket-paket yang disiapkan oleh rumah sakit ceci itu juga saya melihat sangat terlalu ya jadi kayak vaksin pneumonia apalagi kita kita nih dibilang sudah selesai dari masa pandemi juga belum ya dokter ya masih 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 belum dinyatakan selesai jadi saya yakin banyak hal yang yang harus mestinya kita konsultasikan ke ahlinya nah saya senang sekali hari ini bisa bincang-bincang dengan dokter kita membahas soal tulang yang kita tahu tulang itu struktur bangunan punya struktur tentu tubuh juga ada struktur tulang itu sangat penting ya dokter ya kalau strukturnya sudah rapuh gimana bisa berdiri tegak ya gimana kita bisa melakukan aktivitas baik dokter Ivan terima kasih sekali mohon maaf juga ke semua peserta webinar hari ini kita punya kita punya internet kita punya komunikasi agak terganggu jadi memang tidak terlalu nyaman tapi intinya poin yang kita dapatkan untuk hidup sehat mempunyai tulang yang sehat dan bagaimana caranya tadi dokter Ivan sudah jelaskan nah mungkin untuk selanjutnya bapak ibu bisa bercerita ke teman-teman atau keluarga yang lain bagaimana dengan pengetahuan yang kita dapat yang dalam sesi ini memang tidak terlalu banyak tapi menurut saya sangat berguna yang mungkin akan bisa kita share dan kita mungkin akan meminta waktu dokter Ivan ke call center Ceci Hospital untuk berkonsultasi setiap keluhan ataupun pencegahan osteoporosis yang sebisa mungkin kita hindarkan sekali lagi terima kasih dokter Ivan dokter Calvin dan teman-teman dari aku Sedayu yang sudah membantu terselenggaranya webinar ini juga bapak ibu hadirin peserta webinar ini terima kasih kita jumpa lagi bulan depan tentunya nanti kita akan siapkan tema webinar yang juga menarik dan berguna bagi kita semua terima kasih selamat siang sampai ketemu lagi terima kasih selamat menikmati